Sosok Ganjar Pranowo ramai dibicarakan setelah PDI Perjuangan mengusungnya sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ganjar adalah politisi kondang yang pernah duduk di kursi parlemen dan kini menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah. Dikelusuri Tribun Medan, Ganjar Pranowo tidak memiliki kekayaan mencolok. Ia rutin melaporkan kekayaan ke KPK sejak 2010. Terakhir pada 31 Desember 2021 dengan total Rp11,7 miliar atau naik Rp1,2 miliar dari tahun sebelumnya. Ganjar tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sleman, Purbalinga, dan Bogor dengan total Rp2,6 miliar. Ia juga memiliki 6 kendaraan mulai dari Pajero Sport hingga mobil listrik Hyundai Yoniq dengan total senilai Rp1,6 miliar. Kekayaan yang mencolok lainnya adalah kas dan setara kas mencapai Rp11,7 miliar. Dalam data LHKPN ini, Ganjar Pranowo melaporkan tidak memiliki utang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.